Oke selamat sore teman-teman Kicau Mania seluruh Nusantara Terima kasih banget Sekarang gue hadir di acaranya PMM dan PKM Ini tanggalnya tanggal 11 Maret ya 2023 Sekarang nih gue hadir bersama peserta yang lagi Kirang trending Kirang trending Jadi buah bibir kiri kanan depan bawah Kena semua nih Oke ini karena acara ini ya Sebelum gue mulai Gue pengen kenalin satu persatu Karena gue bersama senior gue Mang nama lagi nih Mang Kang Culik Ada lebih senior di belakang Dari Om Panji Kita kenalan Maaf tuh Wahai Siap Salam kenal Salam kenal juga Dari Fai Jirpan Jirpan Tia Oke ini gue ngambil ini karena ngambil Viagam ya Viagam ya Viagam Kita lanjut ke sebelahnya Teman-teman juga udah tau ya Yang diri ini siapa ini Sebenernya pengen gue kasih stiker Stiker barang langka gitu Iya barang langka nih Bisa dileleng ya Bisa dileleng ya Bisa dileleng ya Bisa dileleng ya Ini suatu fanatik juga tentang Bicomania Sangat perhatian banget Pemerhati lah juga lah ya Ramdhani Panggilannya kita sebut aja Bung Odon Salam ngecin bukan raya yang penting Balik lagi Salah kata-kata mutiara Tania selalu bikin statement Yes Di belakang layar Ya gue juga Yang Bull Ngedukung dia Gitu lah salah katanya Kalau diluar logika Sifatnya positif Oke Dia kan culik ya Betul Tapi kiranya kalau untuk yang negatif Don Eh jadi hari ini kita akan membahas dan saling mengenal ya maafkan ini lagi ada sesi ya sambil jalan ya sambil jalan ya karena kan sesi bonek murai muda nih ini muda apa ini muda kayaknya ini muda kita ngobrol sama Pak Irvan bukan 12 kali katakanlah ya kenapa hari ini kita lagi begini Oh sorry ya ini wajar anginnya lagi bagus kalau angin lagi bagus kita nggak boleh kehilangan angin nggak boleh nih kelan ombak hari ini jualnya lagi banyak ya wajar wajar sibuk lagi sekarang yang menaik nih udah muda-mudanya kita sembari manto juga ya Iya sebetulnya beberapa burung Pak Irvan hari ini sebenarnya buat main di dewasa cuman satu burung terus iya satu lagi muda satu lagi hijau alhamdulillah hijau masuk dua obat tiga burung dan masing-masing menyumbangkan topi ya itu buat trofi untuk burung dewasa yang dewasa ambil setiap sesi Alhamdulillah kebahagiaan so kan sibuk kan sibuk ngomor kalian momen itu ya karena kan PMM itu spesial 24 iya 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 di blog barat nih pokoknya Pais hebatlah dari jurinya sudah bahas Om Jirik ya ya sudah bahas ya kan suara kemarin oh cakep Mais hebat juga lah seleksi jurinya ya Iya tapi kiranya untuk hari ini khususnya nih di penjurian PMM kayak gimana nih Joss 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 kiranya ya ngelihat burung ya yang layak ya itulah kiranya lagu tetep ya kiranya lagu udah pasti durasi durasi pokoknya irama lagu durasi volume ya inilah udah Alhamdulillah tadi om culik yang enggak nyangka nih ya kita main nih kita naik nih habis itu naik lagi ini dapatnya hmm langsung tiga kali naik enggak ada istirahatnya burung itu yang hebat dari burungnya Oke kalau boleh tahu nih nama burungnya dari segi perawatannya itu perawatan harian nggak ada yang spesial sih ya malahan PMM kemarin ya PM kemarin nyaris setiap hari kita gandang Sabtu Minggu Senen Selasa rebonya hujan dari pagi kemis Jumat gandang Sabtunya istirahat eh Jumatnya gandang kalau nggak salah Sabtunya kan di sini di sini kita itu enggak takut terusnya kameran itu bawaannya burung pengen seperti ini kita lombak kemarin kemis kita main tiga sesi Iya kalau gue tambahkan Pak ya kalau gue akan suka menyimpulkan orang ini seperti apa karakter sifatnya kalau Pak Irfan Tia ini memang sudah lama main besar di Bandung sekarang membawa nama Jakarta Utara main burungnya dia justru kalau disanya rawatan justru dia malah apa dia bilang gua hobi burung yang penting gua santai gua dateng gua baik sama orang kita ngopi bareng niatnya enggak ada beban nah itu malah itu loh kalau gue lihat loh malah itu gede gampang aja kemarin soalnya apa nggak sesibuk ini profil cuma satu enak ngobrolnya kalau sekarang kan wih Hai Kofi woi mau main lagi-main lagi saya misi dari minggu ini saya lembngjari burung ini saya mau sprint Oh ho ho o‑ho‑ho‑ho‑ho‑ho‑ho‑senik bokerja Audi hari Minggu kemarin kita intercon ya iya kemarin kita intercon hari Minggu intercon kebahagiaan Alhamdulillah kebahagiaan kemisnya kita buang 3 sesi ya mungkin ke Sabtu gas lagi nggak tahu besok katanya mau gas lagi ini udah 4 sesi loh om digas om 4 sesi loh digas, juara 1, 3, 3, 4 hari ini tapi tetep pasti banyak penasaran dong bagaimana menyiapkan burung sebanyak itu burung apa lagi on bagaimana tetep ada settingan ya kayaknya kalau untuk sesi itu kita harus ke rumahnya deh kayaknya biar lebih real gitu loh ya iya, biar lebih santai ijin, boleh ya Pak Irfan? boleh, kapan ntar saya jadwalin ya jadwalin lah gitu ya nah terus gini Pak kita tanya mungkin ada base camp ada saung jangkar utara saung, saung jangkar utara bagaimana beliau ini ingin membesarkan nama jangkar utara pertanyaan gue nih Pak kapan kita ke blok lain ada niat kan gak untuk blok 5 karena kan Om Irfan sendiri ini sudah menguasai 24 diancangan secara sistematisnya juga sudah tahu iya sama lah ya iya sebetulnya 99% satu persennya kita serahkan ke kuasa seperti itu, ada gak tujuannya untuk ke blok timur? sebenarnya kita sih udah ya sebentar ya ada ya masalahnya kan ada dua base camp nih kita di Bekasi ada di Bekasi, saya pantau misalkan seperti apa, burung, udah naikin itu aja disana, saya kesini burungnya ada disana ada disana, orang kaya burungnya dimana-mana kadang-kadang saya suka hadir, kadang-kadang kalau misalkan ada event barang, misalkan ya dari Bekasi 1, saya kemana weh, bos, bener ini tim gue bisa berangkat gak, ngwakilin nih berangkat lagi, Panji besok, besok DNA, jatahnya DNA DNA, yang dari Bekasi ganteng situ DNA atau nih, kita mungu sana apa gimana jadi, jadi gini burungnya banyak, gak perlu sosok beliau hadir juga, ternyata barusan disebut DNA barusan disebut kita disini beliau ini lebih lebih menyambung serat laminya ternyata disini bukan berarti gak mau menyasar ke blok timur sana amunisinya bukan kaleng-kaleng dari awal kita jangkar utara itu bukan maksudnya SF bukan maksudnya satu tim kita pemilik jadi semuanya nah, ayo jangkar ini jangkar apa ada hubungan dengan pelaut ini? ya, kebetulan saya sih sehari-hari sih di pinggir laut belum tahu dia yang punya pelabuhan pak ternyata boleh izin mancing disana? saya harusnya saya harusnya jadwal hari ini itu jadwalnya mancing mancing di laut di pelan ya pak kita ya? kalau itu mancing ya gue gue bisa tengah laut gue gak bisa, gue muntah gue mancing gue mancing sama pak Irfan dapet ikan tenggiri gede-gede banget ada kok fotonya dapet ikan tenggiri gede-gede saya rencana harusnya sih satu ini sih lihat cuaca-canya bagus kalau cuaca emang lagi bagus mungkin ya sebelum 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 hari Rabu sih kayaknya bagusnya sebelum hari Rabu atau deh kalau kita yang mancing hari biasa gak ini dari burung ngomong ke mancing atau ngomong ini ya mancing udah kita omongin pekerjaan salah satu ini memang beliau ini sehari-hari ada di pelabuhan sedikit kita singgung koleksi-koleksinya terus satu yang kita singgung apa tuh kak? habis berapa sih selama ini main burung aduh orang pajak nanti om habis berapa sih ini udah PPN ya kalau main burung jangan maaf kalau saya seneng ngoprek om seneng ngoprek saya burung ini bukan beli burung kondisi ini beli burung belum kondisi ada salah satunya banyak juga sih saya beli burung belum kondisi belum kondisi mengkondisikan itu tantangan itu sih pantasan pekerjaan saya hilang karena tugas saya mengkondisikan burung kalau bos ikut mengkondisikan burung bukan beli burung jadi aduh kayaknya kelar hidup gue tapi ini jadi inspirasi banyak orang loh jadi inspirasi banyak orang termasuk saya saya itu lebih suka niara burung itu dari dari nol ya bentar lalu lu gua yaitu perjalanan kita loh ini bos masih mau ngoprek itu dia apa sih ada seninya berapa lu berapa lu berapa lu tanyain don tanyain don maaf ya ampun saya kalau burung bagus kapan rusaknya kalau begitu rusak gue beli di joa nya kayak gitu ya kadang-kadang di joa nya apa sumpah ini bercepet ya kadang-kadang bukan apa-apa ya kalau nyolok di lapangan mungkin burung itu pas lagi kondisinya bagus tapi suatu saat kita tengdeng-teng nyalahinnya ke yang jual kalau misalkan oh burung ini kondisi ada kepuasan sendiri lah saya setuju setuju saya ada kepuasan sendiri ini semarin tuh sempat mandek 6 bulan 6 bulan saya take over itu ekor tuh udah gak ada satu kesini-sini mungkin agak kurang kondisi udah saya ternakin dulu ya kan ya belum berjekti sih anaknya dua mati tapi bapaknya jantannya malah jos balik lagi balik lagi kondisi awal ada yang dikorbankan ada yang didapatkan plus minus tapi memang aslinya beliau kan bukan menangkar juga iya bukan begitu jadi ada sebetulnya gini beliau ini menyampaikan bahwa murai batu itu settingannya yang paling penting adalah pengkondisian birahi dimana burung itu sebetulnya ada masa-masa birahi yang harus dijodohkan menurut saya loh iya gak tau deh menurut ya manusiawi juga lah gitu hewan juga kali iya kan nah apa lu don saya masih 17 kata saya gak tau apa-apa ini sering dilupakan sebetulnya ini sering dilupakan bucara biologi seperti itu makanya saya burung-burung itu jarang ada yang keluar juga kalau burung udah sebelum kondisi udah waktunya masuk ke makan termasuk tim saya juga Pak Anji nih dikit lagi gak tau hari ini dia udah hari ini kayaknya gak tau dia sendiri apa ada dia kan datang suka bawa partner dia partner Pak Anji di belakang kalau ada beberapa anakan yang produksi sendiri ya produksi sendiri ya masih muda udah ini juga sih udah udah kontes-kontes juga udah ngondisi nah terus penutup ya mungkin ya Bang Pak ya pesan apa yang ingin Pak Irfan sampaikan melihat semaraknya dunia burung seperti ini dimana harga burung itu ya semakin up tidak ada tolok ukuran tapi apa yang dijalankan beliau ini bukan masalah materi atau duit atau lu punya seberapa banyak cara mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Irfan ya untuk penggondusian burung ya utamanya penggondusian burung untuk lomba itu mungkin gimana feelingnya kita gimana kondisi burung jangan terlalu maksain juga ya untuk murah ya dengan saat ini ya mungkin tahun ini yang agak membumi sekali nih ya kan antara ada gantangan eksklusif dengan yang macem-macem lah gitu pasal covid pasal covid ya kan ya mungkin intinya nyaman ditinggal di penjurian dah gitu aja oh gimana juri bagus pasti disamperin dah iya gimana ini survei survei menurut survei di luar itu itu banyak teman-teman yang rohengnya ke saya juga dan saya juga menyampaikan ke panitia harus ada perubahan kalau gak ada perubahan pasti akan ditinggal ini jawaban yang sungguh luar biasa di luar apa yang ada di otak gue tadi jawabannya bahwa pada akhirnya kita kembalikan karena kita menyasar dunia lomba ke lapangan ke juri urusan gue beli berapa urusan gue cara cara merawat bunuh yang bagaimana itu kita kembalikan ke masing-masing personal kan beda-beda cara tapi apapun bunuh kita miliki seberapa mahal pun yang kita koleksi kalau memang jurinya gak bener ya selesai sudah maaf ya pak tapi ini keren ini keras real fakta dan salah satunya mungkin kalau untuk masalah verte 24 gantang ini mungkin bisa mewakili menurut Pak Irvan gimana saya lebih seneng yang 24 gantangan kayak gini lebih terlihat mungkin ya lebih terlihat lebih ada motivasi oh burung ini yang bagus kayak gini udah terlihat 24 dia kan agak memanjang ya kalau untuk 25 kan dia kotak kotak kenapa alatannya kalau 24 dengan sesi penjurian ajuan ajuan terbuka lah seperti ini dia perblok kan kelihatan 6 burung 6 burung 6 burung insya Allah lah ketemu tapi memang tujuannya selalu untuk ke blok timur nih membawa ujung-ujungnya kesana dan yang pasti agendanya kita agenda kita nih agendanya kita dateng ke rumah beliau kedua terjun ke laut mancing iya dong enak juga postnya tengah laut kayaknya enak mabuk enggak nih kalau saya sorry saya bisa mancing tengah laut dan ketiganya saya akan terus video-video channel youtube dari dari arena 24 dan kita saksikan di video-video kedepannya tentu saja tidak akan putus sampai disini konten kita bersama dan kita doakan semoga dunia burung ini makin meriah makin memberikan kompetisi yang sportif positif pada akhirnya nanti akan kecamanya yang diuntungkan kita milih lebih banyak Pak Irfan terima kasih banyak atas waktunya saya tetapi pesan Pak Is sukses Pak Is terus Pak sukses kita ya Pak Odon Pak Panji buat teman-teman video mania kita akhiri dulu dan tunggu season berikutnya bersama Pak Om Irfan dan Odon Pak Julik Pak Jiwil dan sukses buat kita semua mantap alhamdulillah kata-kata mutiara kata-kata mutiara tetap adu kualitas bukan adu uang kertas mantap